Sebanyak 23 kelompok ikuti Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur selasa lalu. Peserta yang didominasi kelompok pelajar menampilkan berbagai karya yang mereka ciptakan. Lomba yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Waringin Timur difokuskan pada pemanfaatan sumber daya alam lokal. Salah satunya mesin penetas telur yang dibuat dari kulkas atau lemari pendingin bekas. Inovasi ini adalah karya pelajar SMP Negeri Satu Atap II Baamang yang berlokasi di Kelurahan Tanah Mas. Mesin berkapasitas 100 telur yang dibuat dengan dana kurang dari 1 juta rupiah terinspirasi dari banyaknya peternak ayam ras di Kelurahan Tanah Mas. Mesin ini berguna untuk menetaskan telur secara manual. Ini penetas telur digital Pak, semi-digital. Karena memakai timer kayak gini Pak, pengontrol suhu. Jadi saya kategorikan ini mesin penetas telur semi-digital. Dan ini dari limbah kulkas yang untuk ramah lingkungan dan mengurangi juga sampah listrik, sampah elektronik di Indonesia. Karena pembuatannya itu cuma 2 hari, 3 hari saja. 2 hari, 3 hari. Tapi untuk penekasannya 5 hari. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Waringin Timur, Raihan Syah mengatakan peserta tahun ini meningkat 60 persen dari tahun lalu. Ini menunjukkan minat generasi muda terhadap teknologi tepat guna semakin tinggi. Serta inovasi DTG tahun ini memang sangat meningkat. Meningkat sekali hampir kenaikan pesertanya ada hampir 60 persen dari tahun kemarin. Ini salah satu menunjukkan bahwa minat dari generasi muda, khususnya generasi muda di Kota Waringin Timur, untuk melakukan inovasi-inovasi dalam teknologi tepat guna dan berbasis bahan pembergaya lokal. Bagi ini sih dia secara berjenjang setiap tahun dilaksanakan kalau hasil seleksi di Kabupaten Kota Waringin Timur ini akan diikutkan nanti lomba DTG di Provinsi Kalimantan Tengah mewakili Kabupaten Kota Waringin Timur dan setelah nanti kalau juara lagi mewakili tingkat nasional. Juara lomba ini akan mewakili Kota Waringin Timur mengikuti ajang yang sama di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Tahun 2023, peserta asal Kota Waringin Timur berhasil meraih juara pertama Lomba Inovasi Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan mewakili Kalpang di tingkat nasional. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.